Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ketiga ini bapak ibu sekalian izinkan saya untuk berbagi pengalaman bagaimana saya menyiapkan platform google sites sebagai wadah untuk berinteraksi dengan para mahasiswa sehingga mereka bisa mengakses materi dan juga bahan-bahan berkuliahan secara online yang perlu disiapkan adalah satu akun gmail yang khusus kita buat atau kita alokasikan untuk menyimpan berbagai materi kuliah yang akan kita bagikan kepada rekan-rekan mahasiswa oke saya akan masuk ke salah satu akun gmail saya baik pastikan bapak ibu masuk ke google drive ya google drive ini adalah cloud storage yang disediakan oleh google dengan gratis sampai dengan 15 gigabyte jadi bapak ibu sekalian bisa memanfaatkan cloud storage dari google ini sampai dengan 15 gigabyte disini ada banyak sekali fasilitas bapak ibu bisa membuat dokumen dalam format google docs atau google sheets yang seperti excel maupun google slides ini akan sangat mudah bagi kita untuk sharing materi apabila materi-materi yang kita siapkan sudah kita konversi atau kita buat di platform google ini sehingga semuanya akan tersentral dalam suatu platform google yang sama nah langkah selanjutnya bapak ibu harus membuat folder khusus yang bapak ibu didikasikan hanya untuk menyimpan materi-materi kuliah yang bapak ibu ampu di semester mendatang misalnya saya akan membuat folder disini namanya materi pcc oke nah kita akan masuk ke folder materi pcc kemudian karena kita akan segera membuat website yang kita design untuk menyelenggarakan perkulian jarak jauh maka kita cukup masuk ke new kemudian klik more dan kemudian pilih google sites disini oke bapak ibu akan secara otomatis terhubung dengan google sites yang masih kosongan nah langkah pertama yang bapak ibu harus lakukan adalah saya membuat judul website ini saya akan berikan judul ini website namanya materi pcc oke kemudian klik di bagian lain di website ini bapak ibu sekalian yang paling penting untuk diketahui adalah disini ada yang namanya tombol publish oke tombol publish ini berfungsi untuk mempublikasikan website yang sudah bapak ibu buat jadi sekali bapak ibu klik tombol publish ini maka seluruh dunia akan bisa mengakses website yang sudah dibuat nah apabila bapak ibu sekalian belum yakin dengan konten yang bapak ibu buat disini jangan sekali-sekali klik publish oke apabila bapak ibu belum selesai mengerjakan website ini ini bapak ibu tinggal close dan otomatis website yang belum selesai itu akan tersimpan di google drive dan pengerjaan selanjutnya bisa dilakukan di waktu yang lain tinggal masuk ke google drive dan kemudian klik website yang sudah bapak ibu mulai jadi intinya ketika belum selesai jangan di publish oke kemudian di halaman yang paling atas ini ada icon delete disini header kalau bapak ibu tidak perlu header ya tinggal di delete tapi saya sarankan bagian ini tidak usah diutak atik tinggal dimanfaatkan saja dan taruh apa namanya judul halaman awal atau judul dari header ini misalnya akan saya beri judul pembelajaran pembelajaran jarak jauh jika terlalu besar silahkan sesuaikan ukurannya misalnya dengan cara memperbesar ruangnya ya tinggal klik and drag seperti ini atau bapak ibu juga bisa perkecil hurufnya ya seperti ini oke bapak ibu juga bisa buat hurufnya menjadi bold maupun italic seperti ini baik untuk sementara kita tinggalkan biar saja seperti itu nah bapak ibu sekalian posisi dari tulisan-tulisan yang ada di google sites ini sebenarnya bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan misalnya kita bisa taruh itu di samping atau agak ke bawah misalnya seperti ini ya lebarnya juga bisa disesuaikan dan seterusnya ini lebih ke seni ya dan selera itu selera masing-masing baik hal yang paling penting sebenarnya ada di 1 dan 2 ya di insert dan text oke kita langsung praktek saja misalnya bapak ibu ingin adik-adik mahasiswa membuka materi sesuai dengan urutan pertemuan katakanlah disini bapak ibu ingin memiliki 2 pertemuan oke bapak ibu ingin umumkan itu kepada adik-adik sekalian maka dari itu silahkan ketik informasi disini ya dengan cara ketik tombol text box dan kemudian dia akan muncul suatu kotak untuk menuliskan apapun yang bapak ibu ingin tuliskan pembelajaran pembelajaran jarak jauh jarak jauh akan disenggelang silahkan mengakses masing-masing menu menu di bawah ini oke nah kemudian bapak ibu yang paling penting adalah membayangkan apa saja yang ingin ditampilkan di halaman pertama ini oke oke saya akan hanya memberikan beberapa contoh dan nanti bapak ibu bisa explore sendiri ee berbagai menu yang ada disini intinya adalah apa yang ada disini merupakan fasilitas yang tersedia di google sites untuk menata atau memasukkan berbagai jenis referensi ya dengan displaynya masing-masing ya bapak ibu bisa mencantumkan ee misalnya ee akun youtube kemudian kalender peta dokumen slides kemudian google sheets google forms dan seterusnya kita akan belajar tentang itu nanti hal yang paling penting selanjutnya adalah membuat halaman oke saya akan membuat halaman jadi ini websitenya masih terdiri dari satu halaman saja yaitu halaman muka saya ingin membuat halaman baru namanya pertemuan satu oke nah ini juga bapak ibu bisa setting besar kecilnya dan judulnya juga bapak ibu bisa sesuaikan pertemuan ke satu misalnya seperti ini kemudian nanti juga akan ada halaman untuk pertemuan kedua pertemuan kedua oke kita buat saja dulu ya editingnya nanti bisa seperti ini oke kita balik ke tombol home oke nah saya ingin nanti adik-adik sekalian bisa klik menu-menu yang ada di sini nah menu-menunya apa menu-menunya saya ingin menu-menunya langsung mengarah ke halaman-halaman yang sudah kita buat tadi ya ada dua halaman pertemuan ke satu dan pertemuan kedua bapak ibu sebenarnya bisa melakukan link ke halaman tersebut dengan beberapa cara tapi cara yang paling saya sukai adalah menggunakan button ya seperti ini button oke pertemuan ke satu ya kemudian klik link nah bapak ibu hubungkan di sini pertemuan satu kemudian klik insert ya kemudian ini tombolnya bisa kita perlebar seperti ini kemudian kita bisa klik enter agar dia terletak di tengah dan seterusnya kemudian karena saya juga punya halaman dua saya akan buat button satu lagi namanya pertemuan kedua dan akan saya linkkan ke pertemuan kedua instant ya bapak ibu klik enter agar ke sini kemudian bisa di perlebar panjang tombolnya oke bapak ibu sampai sini kita akan coba melihat seperti apa sih tampilan website ini ketika nanti akan dipublish dengan cara klik tombol preview oke klik preview nah di sini ada tiga mode yaitu mode layar lebar atau large screen kemudian mode tablet dan mode handphone yang sedang tampil ini adalah mode layar lebar artinya website ini jika dibuka di laptop atau di komputer maka tampilannya akan seperti ini kalau kita ubah ke tablet tampilannya akan seperti ini dan jika kita ubah ke telepon tampilannya akan seperti ini jadi ini berfungsi atau berguna agar bapak ibu sekalian bisa membayangkan kira-kira nanti tampilannya seperti apa kalau dibuka di gadget masing-masing oke kita close nah karena ini sudah ngelink ke halaman masing-masing kita akan cek apakah linknya sudah benar atau belum kita preview lagi kemudian kita akan coba klik di pertemuan satu ya dia akan mengarah ke halaman pertemuan ke satu begitu juga kita gunakan shortcut di sini lalu kita arahkan ke pertemuan kedua dan kita klik nah dia sudah menyambung ke halaman pertemuan kedua nah setelah bapak ibu sudah mempersiapkan halaman khusus dan juga menu khusus kita akan mulai mempersiapkan konten ya kontennya ini bisa macam-macam modelnya so untuk menyingkat waktu kita langsung saja masuk ke halaman di pertemuan satu dan pertemuan kedua ya nama halaman ini bisa diubah ya tinggal double klik seperti ini kemudian diubah agar seragam tinggal klik enter dan kita akan masuk ke halaman pertemuan ke satu oke di halaman pertemuan ke satu bapak ibu silahkan masuk ke menu insert ya di menu insert ini saya akan mencoba menuliskan keterangan pembuka agar adik adik mahasiswa itu bisa memahami apa yang akan kita lakukan di pertemuan ke satu saya akan membuat text box di sini oke di pertemuan ke satu saya akan meminta para mahasiswa untuk mengisi questionnaire langkah ke satu isi questionnaire berikut ini oke baik nanti kita akan isi ini dengan questionnaire kemudian kita bisa tambahkan lagi text box yang kedua misalnya misalnya langkah kedua tonton video berikut ini dan berikan ringkasannya menggunakan google docs dengan contoh sebagai berikut kita juga akan membuat kontennya nanti yang penting bapak ibu siapkan dulu apa yang ingin bapak ibu sampaikan kepada user dari pada website ini oke kita cukupi dulu apa namanya cara bagaimana menyiapkan website menggunakan google sites dan kita akan lanjut di video berikutnya tentang bagaimana kita menyiapkan questionnaire dan juga video dan juga menggunakan google docs oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih